Oke, non-stop kita langsung aja masih dari cekeringan yang sama dari Bang Aplikasi Kita sudah memasuki video ketiga yang dia cekeringin nih dari uploadernya nih Gua kenal nih orang-orangnya nih Waduh, karya lama nih Kagaminonaka Cuma mungkin saking lamanya gua gak nonton lupa aja gua Gua tau banget nih rumah dimana nih Jonover di dalam cermin Tadi Bang Jonover tuh yang lari tuh, udah kayak maling Yoi, itu gitarisnya tuh Drumernya juga orang yang sama, Ravan Aksent namanya Dia adalah seorang pegiat karya banget Lo bisa cek di Youtubenya Ravan Aksent Waduh Rockbutt nih Aslinya udah rock, dibikin lebih rock lagi nih Ini video langka nih hitungannya Iya gak, Ravan? Karena disini lu masih nunjukin muka, Ravan Setau gua kan lu sekarang udah pake masker mulu Lu mempionirkan pemakaian masker sebelum pandemi Sebelum Corona Wah, F4 banget nih yang dipencet tuh Gila mukanya masih pada muda-muda banget ya Gokss Gua juga pernah datang ke studio ini Studio yang mereka pake Wih, F4, Fx Anjir bener-bener Kearifan Balinya Di Apa namanya Ikatan yang dia pake di kepala tuh Tampak sekali ya Ini studio ini yang gelap-gelapan ini Gua pernah ngejam di dalam sini juga Barang Bang Jon, barang Ravan juga Tahun berapa tuh ya dulu ya Udah lama banget Lagu ini pada zamannya dulu Emang gak ada matinya ini lagu Kayak Wah, rock banget ya Dari semua perbendaharan lagu JKT48 Yang udah sangar-sangar kayak Kayak apa tadi Kayak JKT Sanjo Kayak Ogoe Diamond Ada lagu Kagami No Nakano Udah rock diantara yang rock dah ini Waktu itu kan belum ada Punkish Belum ada punkish Tapi waktu itu ini Inilah Ngangkatlah gitu lah Kayak soundtrack-soundtrack Kamen Rider banget Nah mungkin itu alasannya Kenapa Ravan memilih lagu Kagami ini Untuk di cover ya Karena dia orangnya juga Tokusatsu Bate Toku banget Toku Arti lainnya Toku tuh tua Tua banget tua Wey keren slide-nya Dan dia Oh iya Ini harus gue highlight juga Nih kalau kali ini gue pause dulu ya Dia mengganti lirik Kan harusnya Para gadis Dia ganti jadi Wahai manusia Supaya lebih Netral Gender neutral Jadi gak cuma wanita Tapi pria juga juga bisa jadi John Dark Filosofinya begitu Ada sentuh-sentuhan piano Piano Tipis-tipis gitu tuh Ambil Oktav Asik deh Pecahnya Pecah suaranya Kompak banget Di bagian situ Asik 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 Woyodih Tetsu Kenapa Tetsu gue ngomongnya Pokoknya Bas-bas Jepang tuh Tetsu aja deh Wee 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 Langsung Andra Ramadhan Yes Wuh By the way Ngomongin Andra Ramadhan Kan Andra Ramadhan Personilnya dewa ya guys Ravan ini Gue kasih tau aja nih Dia ponakannya Om Once loh Tau gak Once Bukan Bukan fans twice Itu once 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 Vokalis dewa dulu Ini ponakannya nih Bukan Bukan yang ini Ini Bang Jonver Gila syutingnya Niat banget sih Ngambil-ngambil footage Beneran di teaternya tuh Mungkin apa Pesan yang mau disampaikan Dari mereka disini Semua orang bisa menjadi Jonoffark Tapi Tampilan syutingnya Di FX Dan menjadi Wota Segala macem Artinya apa Semua orang bisa menjadi Wota Waduh Gile Semua orang bisa menjadi Fans yang Berdedikasi dan Menginspirasi Eh gitu kali ya Asik asik Woy Dibikin double Kodanya dibikin dua kali Keras buat keras Asik 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 Wah Wah gokil Wah Itu tuh terakhirnya Gue kasih tau aja nih Kan terakhirnya agak ditahan Dikit tuh Ada Satu beat Nambah Nih 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 Kalo misalnya ditahan Lebih lama ya Dikit aja Aduh Itu beat berikutnya Langsung jeng Itu misalnya ditahan Tiga atau empat beat aja Dede 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 Oh itu baru tuh Epic Dramatis banget itu Tapi ini udah keren banget ini Gawat men Ini salah satu yang gue senangi juga dari Topik yang telah gue Usung di bulan ini Eh kaget Oh ini nih Ini nih Ini karya-karya dia nih Dia bikin-bikin beginian nih Lo harus cek Guys lo semua harus cek Ini gak akan autoplay kan Sial di autoplay lagi Bentar dulu ini mah di bahan buat besok Pause dulu disini Eh Mana tadi Lo harus cek Akun Eh akun lagi Channel Youtubenya Ravan Aksent Ini Wah 43,4 subscribe Banyak juga Udah berkembang sekali ini channel Teman saya nih Yang sangat-sangat Wata banget Sangat-sangat musik banget Anaknya Buset Gue sampe sekarang kagum banget sama dia Salah satu lagu gue Yang judulnya Are you on Ultraman Itu juga Dia Dia merupakan Co-producer disitu Kalo gak ada Ravan Aksent Lagu gue yang judul Are you on Ultraman Gak akan jadi Jadi terima kasih buat Ravan Terima kasih buat aplikasi juga Yang telah mencekering ini Tadi gue ngomong apa kan Di Keputus kan Kata-kata gue kan Suka gini nih gue Suka Suka lemot mikirnya Tapi intinya Yang mau gue bahas adalah Aduh baterai gue 5% lagi Kenapa gak gue cas dari tadi Oh seolah kalo di cas nanti Noise dia Buh Gitu ada ground noise Jadi tahan dikitnya Habis video ini kelar Gue langsung ngecas Habis itu kita lanjut ke video berikutnya Tapi yang mau gue omongin disini adalah Ravan Aksent itu Ya tadi udah gue sebutin ya Gue gak mau nyebut Ravan ya Ya lu Oh iya Salah satu yang Gue senengin juga Dari ide untuk Naroh Naroh ide Tema Bulan September ini React-reactnya adalah Sumpah peng cover JKT Adalah ini ya Salah satunya Gue bisa dapet Referensi lagi Ternyata selama ini Peng cover JKT tuh Baik yang lama Maupun yang baru Itu banyak banget Dan berwarna Variasi warnanya banyak banget Ada yang bagus Ada yang bagus banget Ada yang biasa aja Ada yang jelek Ada yang jelek banget Tapi mari kita Sebenernya dalam hal seni tuh Gak ada yang Bener gak ada yang salah sih Tentang bagus dan jelek Itu pun relatif Ya kan Sesuai preferensi Dan selera orang masing-masing Kalau misalnya disini gue bilang Misalnya dari Dari sekian banyak Yang gue react Terus ada yang gue bilang Julek gitu Bukan berarti untuk orang lain Jelek juga Gitu loh Misalnya buat gue jelek Siapa tau buat kalian Julek banget ya kan Kita gak tau Tapi disini gue mengutarakan Pendapat pribadi Kalau pendapat pribadi gue Menurut gue Covernya Ravan ini Dia Melompat melewati Batasan yang ada gitu Lagu kagama ini sendiri Sudah keras Dia bikin lebih keras lagi Dan masuk di kuping kita-kita Di kuping gue sih Kayak wah Visualnya juga enak Ditonton gitu kan Jadi ini pentingnya Ketika kita menggarap sesuatu Apalagi yang sifatnya Video dan audio begini Selain audionya rapi Videonya juga akan menunjang Kebagusan dari kualitas Secara keseluruhan gitu Jadi ini buat gue Kompor gas Mocemo lu gue Ntar diprotes aja Mereka netizennya ada Ntar yang komen di kolom komen Banyak bacot lu bang Ya kan channel ini Ya kan cekeringannya Sifatnya buat reaction Masa video reaction Dibilang bacot lu bang Terus kalau gue gak Kalau gue gak ngebacot Bukan reaction dong namanya Oh ah capek Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya